Diguyur hujan dengan intensitas tinggi, Sungai Kali Bokong di desa Sawaran Kulon, kecamatan Gedung Jajang, Lumajang, meluap hingga putus akses jalan. Bahkan banjir juga merusak lahan pertanian warga yang berada di bantaran sungai. Puluhan pengendara motor ini harus mengurungkan niatnya menyeberangi jembatan Sungai Kali Bokong di desa Sawaran Kulon, kecamatan Gedung Jajang, Lumajang. Setelah mengetahui jembatan yang melintang di atas sungai tersebut tertutup derasnya aliran sungai. Sementara itu sungai ini meluap setelah kawasan Lumajang Utara diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Terlebih, sungai setempat mendapatkan kiriman air dari Bukit Gunung Ringgit. Diduga banjir ini terjadi karena kesalahan pengerjaan proyek perbaikan jembatan yang modelnya justru menghambat saluran air. Ya, ini kan hujannya lebat. Memang tiap tahunnya itu kalau banjir besar seperti ini karena proses penyebrangan. Kalau banjir tidak bisa nyabat, ada bangunan dari Bukma, Bukma Sengat, ini bangunannya. Cuman kalau menurut saya ini dibongkar dulu karena sekarang musik hujan. Ini dampaknya ke sawahnya orang. Penyembatan banjirnya itu kan jembatan ini dibangun kurang lebih sudah satu mingguan, mas. Satu mingguan jempolongnya itu di atas jembatan itu dikasih jempolong lagi. Jadi jempolong yang di bawah itu sumbat. Jadi airnya meluap ke atas jembatan itu, mas. Jadi airnya itu akhirnya meluber ke sebelah barat juga ke sebelah timur. Karena ke sawah itu. Selain memutus akses jalan antara desa Sawaran Kulon dengan desa Bandaran di Kecamatan Gedung Jajang, banjir ini juga merusak tiga petak sawah warga yang berada di bantaran sungai. Warga berharap ada solusi dari pemerintah agar banjir luapan sungai tak kembali terjadi. Yongki Nugroho, JTV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.